Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan para penyidik ahli, YSA dianggap memiliki nafsu seksual yang berlebi atau hiperseks. Bahkan setelah melayangkan laporan pemerkosaan terhadap dirinya, malam itu pun YSA masih berhubungan badan dengan suaminya. Laporan pemerkosaan terhadap YSA yang dilakukan 8 orang terduga pelaku ke Kapolresta Jambi, kini mulai terungkap satu per satu. Selain tidak terbuktinya laporan yang dilayangkan YSA terhadap 8 terduga pelaku tersebut, tim penyidik ahli juga ungkap bahwa YSA alami hiperseks. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Hayudi menjelaskan, berdasarkan keterangan dari suami YSA tersebut, setelah YSA melakukan laporan Kapolresta Jambi, pada malam harinya, YSA masih melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri dengan sang suami. Bahkan Kapolresta juga mengungkap dari hasil penyelidikan, YSA mengidap hiperseks atau libido tinggi yang mengakibatkan tidak terkontrolnya hasrat seksual. Berdasarkan keterangan dari suami YSA, Kapolresta menyampaikan bahwa YSA sering meminta suamnya untuk melayannya berhubungan suami istri setiap malam. Diketahui sebelumnya, YSA mengaku melaporkan kasus pemerkosaan dirinya, yang dilakukan oleh pelabar orang anak. Dalam laporan tersebut, YSA mengaku diperkosa oleh pelabar anak di dalam kamar pribadinya. Ia mengaku tangannya dipegang hingga kepalanya diincak pelaku. Pada saat saudari YSA ini diambil sampelnya, atau pada saat dia melaporkan adanya pemerkosaan, malam hari dia masih berstubuh dengan suamanya. Itu pengakuan dari suami atau dari? Dari suami. Secara kejiwaan, untuk menduk, sebenarnya dia agak sedikit, libido-nya agak tinggi, si YSA ini agak hiper. Bahkan ini di luar konteks dari para pendidikan, menurut keterangan dari suaminya, saudari YSA ini hampir tiap hari, kita suaminya untuk berhubungan dari. Wazil Cik TV, Waporkan.